Halo, hari ini adalah tanggal 8 September 2021, jam 7 pagi, udah lama gak bikin konten, sekarang bikin konten pake handphone dululah, kamera gue rusak. Hari ini adalah hari pertama gue balik lagi ke kantor setelah 1 tahun 9 bulan, ya pokoknya 1 tahun setengah lah, hampir 2 tahun. Karena ada yang harus gue ambil di kantor, jadi sekarang gue kerja di sana. Oke, ikuti perjalananku. Terima kasih telah menonton! Ya, gue jadi udah di tempat kerja ya. Merokok dulu bos. Hampir 2 tahun gue gak kesini coy, biasanya gue masuk lewat sini nih, ini gedung A, kan disitu ada gedung B, ada gedung C, juga ada 3 gedung. Nah ini tadinya tempat makan nih, cuman kayaknya udah tutup bangkrut kali gara-gara covid. Selain di dalam gedung, gue biasanya gak habisin waktu disini, ngerokok. Sama beberapa kolega, cuman temen gue di tim tuh gak banyak yang ngerokok, paling 1-2 orang doang. Jadi, gak rame gitu kalau keluar. Tapi kalau keluar pasti bareng yang ngerokok. Banyak temen-temen gue yang juga pada pulang sih, semenjak covid. Jadi udah gak pada ke kantor lagi, pada kerja dari rumah aja. Ada yang pulang ke negaranya juga. Tapi masih negar-negar yang lokok lah. Tadi ya gue sempet mikir kayak, apa gue balik juga ya ke Indonesia ya, selama covid. Cuman, perbedaan waktu yang jauh sih, susah gue kalau balik ke Indonesia terus kerja dari sana. Gue harus mulai kerja dari jam 3 pagi gitu berarti. Nyamain waktu sama disini kan. Repot. Lagian gue gak ada alasan juga sih untuk pulang. Kalau temen-temen kantor gue yang lain yang pada pulang, biasanya emang karena negaranya dekat kayak cuman gitu. Ukraina, Belgia, gitu-gitu. Gak ada perbedaan waktu. 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 ya jadi gue udah di kantor ini gue ada di ruangan sebuah ruangan namanya quiet room di kantor gue nih ada banyak quiet room ya selain selain ruang meeting jadi quiet room itu kayak sebenernya sama aja kayak ruang meeting sih cuman lebih kecil aja lo bisa lihat nih ya jadi quiet room kayak ginilah kecil banget coy nah kalau ruang meeting bisa lebih gede bisa kayak muat oh gue nggak tahu deh 5-6 orang lebih kalau ini kayak muat paling 2-3 orang doang cuman kayak buat meeting kecil atau belajar gitu-gitu nah jadi kenapa gue di kantor jadi gue tuh mengambil ini yang tadi gue bilang ini headset belum buka gua sih nanti gue bukan dulu deh jadi headset gua headset kantor itu rusak sebenernya belum rusak sih secara fungsi dia masih bisa cuman karetnya jadikan headsetnya kan ada ada apa lapisan karet di luar gitu karena itu karet copot gitu gue nggak tahu sih cuman ada-ada kolega gue teman kantor gue bilang dulu pesen aja ntar minta diantrin ke rumah gitu Nah waktu gue pas pesen pas gue pesen itu nggak ada pilihan untuk nantar ke rumah gitu jadi habis itu gue cuti kan seminggu lalu nah pas gue masuk lagi gue dapet email katanya barangnya udah dikirim ke kantor lah gue bilang gimana sih yaudahlah akhirnya baru hari inilah ke kantor gitu sebenernya emang cuman karena headset sih kalau bukan karena headset gue males ke kantor cuman ternyata ya setelah gue tuh terakhir ke kantor ya itu bulan Maret 2020 inget gue tanggal 11 Maret tuh gue terakhir ke kantor habis itu udah sama sekali setahun lebih sekarang September berarti April Mei Juni April Mei Juni Juli Agustus oh iya 6 bulan setahun 6 bulan baru ke kantor lagi gue oh iya gue juga sekalian tadi mau balikin kartu asuransi gue yang lama kalau lu inget video gue di bulan Maret gue tuh ngambil kartu asuransi gue yang baru karena kartu yang lama tuh udah expired gitu kan nah yang lama tuh mesti dibalikin ke kantor napas banget gue hari ini ke kantor gue balikin kartu yang lama plus gua ngambil headset gitu ya jadi kalau penasaran sama outfit kerja gua gimana ya kayak gini aja nih gua pakai sweater kaos dalam terus lana pendek sama sepatu ini outfit summer sih karena gua kalau winter gitu nggak mungkin lah pakai tanda pendek cuman kalau sampai gitu orang-orang pada pakai tanda pendek semoga pakai kaos ada waktu itu tahun lalu sorry 2 tahun lalu summer gua ngeliat orang kayak cuman pakai kaos kutang bukan kaos kutang sih kaos buntung gitu itu telan pendek anjir tapi di sini enggak ada masalah sih maksudnya santai gue juga mungkin kalau pakai sendal boleh-boleh cuman gua nggak tahu sih gua nggak tertarik musik kantor pakai sendal aneh buat cuman yang outfit gua bisa kaos atau sweater terus lana pendek kayak gini sama sepatu slow ya jadi kita sedikit ngelur ngidul aja udah lama juga kan nggak bikin video ngelur ngidul nih ya mumpung yang kerjaan lagi juga nggak terlalu padat ini kalau gue boleh cerita ya jadi kerjaan gua tuh sebenernya eh based on request jadi kalau misalnya makanya gue harus selalu ngecek inbox kan email atau email kantor kalau misalnya email apa inbox kosong ya gua nggak ada kerjaan slow pernah kayak gitu gua biasanya itu musim panas cuman kalau sekarang karena quarter-end ya September quarter-end kan jadi lebih banyak sih biasa yang santai gitu tuh bulan Juli Agustus tuh bisa lu seharian inbox kosong gitu nggak ada kade kerjaan karena eh bukan kerja sama sales kan jadi sales tuh bisa kontak gua untuk approval segala macem nah biasanya orang-orang sales juga lagi pada cuti cuti musim panas kayak liburan keluar negeri kemana gitu-gitu gua pernah waktu itu dua tahun lalu apa setahun lalu gitu gua chat sama sales dia bilang sorry bro gua kayaknya lagi nggak internet gua lagi susah nih gua nggak di rumah waktu itu kita masih kerja di rumah kan ya maksudnya sampai sekarang juga kerja di rumah sih dia bilang gua lagi nggak di rumah gua tanya lu dimana emang gua lagi di kepulauan apa gitu kepulauan karibia atau apa gitu anjing gua bilang kejar target gitu kalau gua nggak ada target sebenarnya gua bukan sales kan karena gua based on request kebetulan request gua di inbox sekarang nggak terlalu banyak tadi gua pagi udah kerja banget sih sekarang jam 11.45 bentar aja makan siang nah iya jadi emm hari ini gua kantor tadi juga bareng bini gua jadi bini gua kerja di Johnson-Johnson kan sebenernya deket banget dari sini cuman kayak satu itu stasiun Metro Metro Sapoe bawah tanah jadi bini ku turun duluan kalau perangkat nah kalau pulang gua biasanya jemput dia gitu karena halte sorry stasiun metronya dia setelah kantor gua setelah stasiun Metro kantor gua gua juga rencana abis ini jam 12-an lah gua pengen makan siang gua pengen ke kantor bini gua di kantor bini gua tuh ada tempat makan eh buffet bahasa Indonesia itu apa ya perasmanan gitu jadi kayak ngambil-ngambil sendiri tau-tau mahal kayak gitu cuman itu di lingkung kantor gua nggak ada yang kayak gitu ada sih di seberang cuman makanannya gua kurang tertarik European banget gitu kalau di tempat begini gua tuh ada tempat makan itu yang cempuran ada European ada Asian juga jadi gua kan kalau harus makan konservatif ya gua apa ya kalau bisa se-Asia mungkin gitu yang yang masuk sama lidah gua sampai sekarang pun di rumah gua kalau masak ya masak ayam goreng pakai sambal masak telur ceplok telur dadar gitu-gitu aja gua nggak terlalu tertarik sama masakan-masakan di Europe ya paling kayak apa sih spaghetti gua masih masuk terus makanan ceko kayak gulas-gulas tuh om daging sapi pakai kenudau apa bahasa Indonesia gua nggak tahu lah oke itulah lu bisa cek sendiri di Google emang kantor udah buka bor sebenarnya gua nggak tahu ya dibilang buka sih sebenarnya buka aja gitu cuman lu boleh dateng boleh nggak gitu ya penting lu kerja kalau misalnya lu nggak di kantor ya kerja di rumah gitu dan kalau mau ke kantor tuh harus booking dulu kayak gua kemarin booking dulu booking apa sih booking lantai lah ibaratnya sebenarnya bukan booking lantai jadi kan gua punya ini ID card ya nah itu sebenarnya booking untuk ngaktifin ID card itu karena kita harus masuk pakai ID card kan dan seluruh gedung ini di apa namanya diproteksi pakai ID card itu jadi kalau misalnya lu lu mau masuk kayak masuk ke tempat kerja ini ruang kerja ini nih kan ada pintu tuh di depan situ itu masuk harus pakai ID card gitu kalau misalnya enggak kalau misalnya lu nggak booking kayaknya nggak bisa gitu jadi sebenarnya ID card kita tuh semua dia di nonaktifin gitu tapi kalau mau balik ke kantor mesti booking dulu supaya ID card ini aktif juga itu berlaku untuk hari ini doang gitu jadi kayaknya kalau gua mau ke kantor kalau lagi besok gua ini mesti bikin lagi gitu so kita turun dulu eh makan ke kantor bini gua terus kita makan lanjut asik juga ya nge-vlog pakai handphone ya jadi gua udah ada di stasiun metronya nah kantor bini gua tinggal jalan dikit sampai dah ya jadi gua udah sampai di tempat makan dekat kantor istri gua nah ini dia orangnya Bob jadi deket sih dari kantor itu cuman tadi gua bilang satu stasiun dari Metro bawah tanah abis itu naik ke atas udah jalan kaki bangsa berapa ratus meter ya dari Metro ke sini paling 500 meter ya kan 300 meter udah ntar abis makan gua balik kantor lagi gitu ya makan udah beres sekarang kita balik lagi ke kantor bini gua udah balik kantor sekarang tinggal gua balik kantor ntar jam 5 gua kemari lagi kita balik bareng oke kita otw kantor ya gua udah kelar ngantor nih sekarang gua jemput istri gua di kantornya dan tadi abis makan siang gua ternyata ga punya waktu lagi untuk bikin video coi kerjaan banyak banget jadi baru ada waktu lagi sekarang setengah 6 oke lah kalau begitu kita sudahi dulu satu hari at work bersama Rengga Nuriman semoga tidak menghibur dan kita ketemu lagi di video selanjutnya bye bye